Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizmiyati dari SDN Pejatin Timur 22 pagi Jakarta Selatan Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah Kini untuk sementara dilakukan dari rumah Hikmah dari situasi ini adalah bahwa belajar bukan hanya dilakukan di sekolah saja Namun dengan perkembangan teknologi, belajar bisa dilakukan secara mandiri Di antaranya dengan portal rumah belajar Belajar bisa di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menyenangkan Sehingga peserta didik selalu bersemangat walaupun belajar di rumah saja Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak video berikut ini Aplikasi dan sumber belajar yang saya gunakan adalah WhatsApp group, blogspot, video youtube, google form, dan portal rumah belajar Sementara model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan portal rumah belajar Flip classroom artinya membalik aktivitas pembelajaran Yaitu model terbalik yang merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi pelajaran di luar kelas atau di rumah masing-masing secara mandiri Model pembelajaran kelas terbalik ini dapat dirancang dan dikembangkan dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan portal rumah belajar Yang berisi fitur-fitur yang mendukung materi pembelajaran yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Pertama-tama saya menyapa dan mengabsin siswa melalui WhatsApp group Kemudian saya meng-share link materi pelajaran dari Youtube dan juga sumber belajar yang berasal dari portal rumah belajar Langkah pertama siswa belajar mandiri dengan membaca materi dan menyimak video pembelajaran yang diberikan Yaitu materi dari blog pribadi kemudian dari video yang saya upload di Youtube Ditambah lagi dengan sumber belajar dari portal rumah belajar Pada portal rumah belajar banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan Di antaranya adalah kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal Selain fitur utama tadi, dapat juga kita melihat fitur pendukung dari portal rumah belajar Yaitu di antaranya ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan Nah, untuk dapat mengakses sumber belajar, kita langsung klik saja disini Kita akan masuk ke jenjang pendidikan Kita klik SD Nah, disini ada semua kelas Kita pilih mau kelas berapa Kita klik kelas 1 Mata pelajarannya apa Nah, kita klik disini Kemudian kita akan masuk ke video-video pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan Mudah bukan? Langkah ketiga Siswa mengirimkan hasil kegiatan pengamatan melalui WhatsApp Group Berikutnya, siswa mempresentasikan hasil dari pembelajaran yang diperolehnya dari materi dan video yang telah dibagikan Terakhir, siswa mengerjakan tugas atau latihan melalui Google Form yang telah saya share di WhatsApp Group Ya, misi saya kelas 1 SDM Pejati Timur 22, Jakarta Dalam membelajar di rumah Saya senang sekali Apalagi dengan belajar di portal rumah belajar Fitur-fiturnya lengkap dan menarik Dengan portal rumah belajar Belajar kapan saja, dimana saja Dan dengan siapa saja Halo, nama saya Nisa Saya keluar satu RKN Pejati Timur 22, Jakarta Karena Corona, saya jadi harus belajar di rumah Tapi saya senang sekali Apalagi saya juga belajar dari portal rumah belajar Ayo belajar di rumah belajar Belajar kapan saja, dimana saja Dan dengan siapa saja Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar Belajar menjadi lebih mudah dan asik Selain itu, portal rumah belajar gratis loh Jadi, mari kita manfaatkan portal rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati